Pernah dulu dikatakan, uh kalau presidennya Prabowo, nanti polisi akan dikembalikan di bawah menahan. Coba bayangkan kalau saya jadi presiden. Gak, 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 gak. Ini, ini se... Tunggu, tunggu, tunggu. Jadi, saudara-saudara, kalau presiden menugaskan saya sebagai menteri pertahanan, beliau mungkin faham dengan sikap kita, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita ingin sejahtera, kita ingin rakyat kita makmur. Iya, guys. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk menjaga diri, kita akan diganggu dan dicopot, dihancurkan. Saudara-saudara, pernah ada studi di Harvard, 30 tahun yang lalu. Sayang saya hilang bukunya. Saya suka baca, tapi saya juga kadang-kadang kurang tertib menjaga. Dulu saya masih aktif, sering pindah-pindah. Jadi, saudara-saudara, di studi Harvard ini, dia mengkaji negara-negara, pemerintahan-pemerintahan, imperium-imperium yang bertahan ratusan tahun. Kalau tidak salah, dia pakai batas 300 tahun ke atas. Dan kalau kita batasi itu, ternyata hanya ada 12 atau 13 di seluruh dunia. Yang pertama selalu, imperium Tiongkok, 3.000 tahun. Kemudian imperium-imperium di India, 2.500 tahun. Kemudian Persia, ribuan tahun. Kemudian imperium Romawi, 1.000 tahun. Imperium-imperium Islam, mendekati 900 tahun. Di benua Amerika, Maya dan Inka, 500 tahun. Kemudian Rusia, Rusia mulai, kalau tidak salah, 1.100. Sampai sekarang, masih ada Rusia, berarti 1.000 tahun juga. Kemudian Inggris, 400-500 tahun. Inggris sempat menguasai seperempat dunia. Kemudian, sekarang Amerika Serikat. Amerika Serikat sekarang, dinilai sudah, sudah unggul 100 tahun. Dikaji, apa yang common denominator, apa yang persamaan di antara sekian. IPIRU, yang mampu bertahan ratusan tahun. Ternyata, tiga. Tiga. Kesamaan, hanya tiga. Satu. Satu. Birokrasi yang unggul. Excellent civil service. Excellent civil service. Birokrasi yang unggul. Kedua. Kedua, tentara yang unggul. Ketiga, kepolisian dan intelligence yang unggul. ratusan tahun. Sudah-sudah, ini the lesson of history. jadi kalau kita mau negara kita kuat dan langgeng, kita harus punya ASN yang unggul. Birokrasi yang unggul. Kita harus punya tentara yang unggul. Kita harus punya kepolisian yang unggul. Kalau saya pelajari sejarah-sejarah negara maju, selalu polisi itu unggul. Kita jalan di jalan, kita lihat seorang polisi berdiri saja. Apakah di Inggris, apakah di Bapak. Kita lihat satu orang polisi berdiri saja. Kita sudah segan. We need an excellent polis sarap untuk kita jadi negara hebat. Sudah-sudah, dimana saja. Dan kita tidak boleh anggap enteng. Bagaimana membangun tentara yang unggul, bagaimana membangun polisi yang unggul memang harus dari pendidikan. Memang harus digembleng, diseleksi, semua itu dari pendidikan sistem pertahanan kita. Begitu saya jadi Menteri Pertahanan saya dipanggil Presiden. Beliau katakan Menhan, saya minta rencana 25 tahun. tolong disusun rencana 25 tahun. Saya susun, saya satu, tiap dua, tiga bulan beliau tanya, bagaimana Menhan? Sudah jadi. Sebentar Pak, sebentar Pak. Begitu jadi, saya susun dan inilah kita beri nama Prisei Trisula Nusantara. Karena ini pertahanan Trisula, yaitu tiga angkatan. Karena saya tidak bertanggung jawab atas kepolisian. Jadi, saudara-saudara pernah dulu dikatakan kalau Presidennya Prabowo nanti polisi akan dikembalikan di bawah Menhan. Iya kan? Atau di bawah Mendagri atau di bawah Menapa gitu. Benar gak? Coba bayangkan kalau saya jadi Presiden. Enggak, 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 ini se tunggu-tunggu-tunggu-tunggu. Eh, jangan, jangan. Seandainya si Polan jadi Presiden. Ya. Lebih, 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 lebih gampang bagi dia kalau langsung ke Kapolri atau liwat lapisan-lapisan lain. Coba. Iya kan? Pakai Logika. Sudah-sudah. dan jangan salah loh. Jangan salah loh. Panglima TNI sekarang juga langsung di bawah Presiden. Masalah pembangunan kekuatan, strategi, doktrin, iya, Menteri Pertahanan. Masalah anggaran, iya, Menteri Pertahanan. Iya kan? Jadi, pakai Logika. Presiden kan lebih gampang kalau dia kasih instruksi. Dia pegang full. Nggak mungkin si Polan mau pasang lagi lapisan dan sebagainya. Iya kan? Jadi itu aja karena banyak orang kan mengatasnamakan saya dulu. Iya kan? Jadi kalau saya juga terima kasih. saya sudah diundang berapa kali ke PT IKA, SESPIM, ya tapi kan COVID waktu itu. Jadi dua setengah tahun saya nggak bisa. Apa itu? Nggak enak kalau saya apa itu? VIKON-VIKON aja. Iya kan? Lebih baik saya langsung ke sini. Baik, sebagai penutup saya putar itu dan habis itu saya buka sesi tanya-jawab. Untung nggak dikasih kopi saya di sini. Kopinya nggak ada. nggak, 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 nggak. Tapi saya menduga ini sengaja. Nggak mungkin polisi berbuat tanpa perhitungan. Karena mereka sudah tahu kalau satu kopi untuk Prabowo itu tiga jam. terima kasih. Terima kasih.